Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat belajar Saya Muhammad Jemadi Guru Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 29 Kota Surabaya Saya akan berbagi pengalaman Tentang pembelajaran Selama pandemi COVID-19 Sebelum adanya pandemi COVID-19 Pembelajaran kita lakukan seperti tayangan berikut ini Istimewa Prestasi Oke Jaya Alhamdulillah anak-anak sekalian Pada siang hari ini kita akan belajar Surat Al-Ma'idah Jangan lupa dikasih nomor-nomornya Ketika pandemi COVID-19 inilah kondisi sekolah kami Ini nampak gedung-gedung kita yang lengang Tanpa penghuni Tanpa penghuni Mas kita yang semakin sepi Tanpa dihuni oleh anak-anak kita Yang sehari-hari sungguh ceria Sekarang nampak menjadi gedung yang tak bertuan Sepi Sungguh Kita Yang sekarang nampak lengang Inilah musola kita yang kadangkala juga menjadi tempat belajar bagi pendidikan agama Islam Di SMP Negeri 29 Kota Surabaya Pengalaman mengajar selama pandemi COVID-19 Kami menggunakan beberapa media Di antaranya Whatsapp Untuk Mengecek kehadiran peserta tadi Dan memberitahu bahwa pembelajaran akan dimulai Google Classroom Untuk Memasukkan konten-konten Pembelajaran Baik materi maupun tugas-tugas Serta media-media yang lain Youtube Salah satu yang membantu kami untuk merekam Apa yang ingin kami sampaikan kepada peserta didik secara visual maupun audio Lalu zoom Kita gunakan untuk berdiskusi Memberikan penjelasan Dari pembelajaran yang telah dilakukan Sebagai refleksi Tentu yang tidak kalah menarik adalah portal rumah belajar Belajar untuk semua Belajar asik Dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Ini adalah laman portal rumah belajar Yang Dalam kesempatan ini Saya memanfaatkan Kelas Maya Untuk pembelajaran PAI Karena beberapa konten belum ada Maka kami membuat Kelas Maya tersendiri Inilah kelas Maya kami Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Non Sukon dan Tanwin Nah karena juga belum banyak Konten Youtube Atau media yang lain Maka kami juga Membuat secara Mandiri Dan kita linkkan di portal rumah belajar Ada pun langkah-langkah Model pembelajaran yang kami lakukan Yang pertama adalah orientasi Kami sampaikan materi yang akan Dipelajari beserta didik Tujuan pembelajaran Lalu Teori-teori tentang hukum bacaan Non Sukon Kemudian merumuskan masalah Kami tayangkan video Tadi sudah kami sampaikan Yang kita gunakan untuk Mengidentifikasi hukum bacaan Yang terkandung pada Lafat-lafat Al-Quran Kemudian merumuskan hipotesis Kita berikan contoh lafat Kepada beserta didik Untuk menebak apa hukum bacaan Yang terkandung di dalamnya Nah ini contoh tugasnya Kami tugaskan Untuk mencari hukum bacaan Dari surat Al-Baqarah ayat 6 Sampai ayat 16 Yang sebelumnya kami beri contoh dulu Melalui Youtube yang kita Upload di rumah belajar Selanjutnya Kami memberikan tugas Bada beserta didik Seperti tadi sudah kita sampaikan Dalam bentuk mengumpulkan data Lalu menguji hipotesis Beserta didik bisa mengirimkan Hasil pekerjaannya Melalui Google Classroom Lalu Kita bersama-sama berdiskusi Merefleksikan Apa yang sudah kita didapatkan Peserta didik Dengan Video conference Dengan zoom Itulah beberapa Pengalaman kami Semoga Bermanfaat Menginspirasi pada diri saya Untuk terus berkarya Untuk tetap semangat Kami tetap akan Mendukung program rumah belajar Berikut adalah Testimoni peserta didik Dan kepala sekolah kami Sangat membantu Baik itu guru maupun siswa Adalah rumah belajar Dengan materi yang begitu dalam Dengan materi yang mudah dipahami Baik itu dari sisi guru maupun siswa Banyak hal Pembelajaran di situ Banyak variasi pembelajaran yang ada di situ Yang bisa diterima oleh siswa Banyak ilmu Sumber belajar siswa luar biasa Menjadikan wawasan siswa Lebih banyak lagi Dengan pembelajaran LRN ini Masa Oleh sebab itu Dengan adanya rumah belajar Bapak ibu Anak-anak bisa belajar Dengan asik Dengan tenang Dimanapun bisa belajar Siapapun bisa belajar Kapan pun bisa belajar Selamat Sukses Saya Tumoh Firo Dari SMP Negeri 29 Surabaya Di sini saya akan Menceritakan pengalaman Belajar saya Bersama aplikasi rumah belajar Nah Dalam Aplikasi ini Banyak sekali video-video Pembelajaran Dari semua madari Juga dari Soalnya Jadi Buat melatih kita Mengerjakan soal-soal gitu Jadi sangat bermanfaat sekali Sekian dari saya Sekilah sekilas pengalaman kami Semoga Bermanfaat dan menginspirasi Khususnya bagi saya pribadi Untuk terus berkarya Untuk terus bersemangat Belajar Bersama dengan rumah belajar Belajar dimana saja Kapan saja Kapan saja Dengan siapa saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih